Nah, berikut ini ada beberapa aliran yang terkait Islam dan fakta di baliknya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Salah satu aliran bernama Gavatar atau Gerakan Fajr Nusantara sempat membuat resah. Dikutip dari diputanam.com, Gavatar didirikan oleh orang dari komunitas milah Abraham yang juga penjelmaan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah, pimpinan Ahmad Musadeq, yaitu pria yang mengaku dirinya sebagai nabi yang pernah dinyatakan sebagai aliran sesat. Dikutip dari ditik.com, ketua komisi dakwah dan pengembangan masyarakat MUI, Kolilnafis, Gavatar mencari sasaran orang berpendidikan tinggi yang tertarik dengan agama, tapi tidak mempunyai dasar pengetahuan yang mencukupi. Dari info yang mempunyai baca dari merdeka.com, sejumlah ajaran Gavatar juga bertentangan dengan agama Islam. Misalnya, pengikut Gavatar diminta meninggalkan sholat dan melepas hijab. Tidak cuma itu, seperti yang diunggapkan ketua MUI Kota Mataram, DGH Mokhtar menyatakan kalau organisasi Gavatar ini mengganti kata Tuhan menjadi Tuhan. Diketahui dari BBC.com, MUI Pusat pada 2016 lalu mengeluarkan fatwa bahwa organisasi Gavatar adalah sesat. Menurut Kia Heji Ma'ruf, Gavatar menganut ajaran milah Abraham, di mana mencampur adukan agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Aliran Yesidanis mungkin asing di telinga kita. Dikutip dari merdeka.com, agama Yesidanisme kepercayaan kuno monoteistik yang berakar hingga era Mesopotamia. Yang memeluk agama tersebut adalah etnis Yesidi dari kelompok Kurdi. Kurdi sendiri adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah, sama halnya dengan kelompok etnis lainnya seperti etnis Arab, Turki, Yahudi, dan Persia yang sekarang merujuk pada negara Iran. Bedanya mereka tidak memiliki wilayah yang berdaulat. Dikutip dari Britannica.com, agama Yesidanis menganut unsur-unsur agama Iran kuno serta unsur-unsur Yudaisme, Kristen Nestorian, dan Islam. Yesidanis juga memiliki masyarakat yang terorganisasi dengan baik dengan kepala syeh sebagai kepala agama tertinggi dan seorang amir atau pangeran sebagai kepala sekuler. Dilansir dari Indonesiana Dutaidi, keyakinan Yesidi mirip dengan praktek keyakinan kuno, surwaster, di mana mereka menyembah matahari dan berbagai elemen dengan Kristen dan Islam. Dalam tradisi dan keyakinan komunitas Yesidi, setiap wanita Yesidi yang menikah atau dimikahi oleh lelaki non-Yesidi, maka wanita itu dianggap melanggar prinsip keyakinan mereka. Kemudian mereka akan dianggap murtad dan akan diasingkan oleh keluarganya, kabilahnya, dan komunitas Yesidinya. Dalam beberapa kasus, bahkan mereka juga dibunuh. Agama Darasi atau lebih dikenal dengan agama Drus adalah sebuah komunitas keagamaan yang berbasis di Timur Tengah. Kelompok ini muncul dari Islam dan dipengaruhi oleh agama-agama dan filsafat-filsafat lain termasuk filsafat Yunani. Dikutip dari sulvanafdila.com, kaum Drus menganggap dirinya sebagai sebuah sekte Islam yuniat pembaruan, meskipun mereka tidak dianggap Muslim oleh kebanyakan Muslim di wilayah tersebut. Bila dalam ajaran Islam, simbol yang digunakan adalah bulan sabit, maka dalam kepercayaan Drus yang menjadi simbol adalah bintang bersegi lima dan lima macam warna yang berbeda. Mengenai konsep Nabi, mereka juga percaya bahwa dalam setiap lingkaran kehidupan akan turun lima roh yang berbeda. Lima roh yang berbeda ini berfungsi memberikan pengajaran kepada manusia tentang jalan yang benar menuju surga dan Tuhan. Orang Drus menganggap Al-Quran sebagai sesuatu yang suci, namun mereka lebih percaya dengan kitab agama mereka sendiri yang dikenal dengan nama kitab Al-Hikmah. Kaum Drus ini menjalani puasa layaknya Islam, namun berbeda. Mereka menjalani puasa 10 hari sebelum idul adha, dan pada saat puasa hanya boleh mengkonsumsi makanan ringan sekali pada saat sore hari. Aliran Ahmadiyah sampai sekarang masih menjadi perbincangan. Ahmadiyah merupakan gerakan kebangkitan Islam dan mazab atau aliran baru dalam Islam yang menjadi kontroversi. Dikutip dari BBC, seperti yang diunggap Kiai Haji Ma'ruf Amin, aliran Ahmadiyah berbeda dengan Islam karena Ahmadiyah menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sosok yang diakini Ahmadiyah sebagai Nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Gulam Ahmad, yaitu pendiri Ahmadiyah. Selain itu, mengapa Ahmadiyah dianggap kontroversial? Karena Mirza Gulam Ahmad mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Maw'ud. Ini menjadi bagian perdebatan yang menjadi perbedaan yang mendasar dengan Islam, yang pada umumnya masih menunggu kehadiran Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Maw'ud. Yang dipahaminya sebagai sosok dari Nabi Isa AS.